Om Swastiastu Om Swastiastu Pemirsa dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah cukup besar termasuk juga ke daerah Bali Nah bagaimana pengalokasian dana desa tersebut? Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang wakil rakyat di pusat Ada Igusti Agung Raiwirejaya Beliau merupakan anggota DPR RI dari Komisi 11 Fraksi PDI Perjuangan Bali Om Swastiastu Pak Agung Om Swastiastu Om Swastiastu Kenaklayu Wah ini diselah-selah tugas beliau ini saya culik sebentar ya untuk diajak berbincang-bincang mengenai dana desa khususnya untuk dana desa di Bali Pak Agung, ini di awal saya sempat menyampaikan bahwa dana desa yang dikucurkan ke pemerintah pusat ke daerah-daerah termasuk di Bali ini cukup besar ya Pak Agung? Cukup besar, sangat besar dimana diawali ketika pertama kali 2015 itu 16 triliun kemudian dari tahun ke tahun dari 300 per desa 360 per desa terus meningkat jadi 600 sekarang sudah di tahun 2019 ini akan dikucurkan kurang lebih sekitar 1,2 miliar per desa sehingga yang dilokasikan di pusat sebesar 70 triliun seluruh desa di Indonesia di tahun 2019 dan ini juga di tahun 2019 kelurahan juga diberikan sebesar 3 triliun kenapa diberikan kelurahan selama ini kan kelurahan tidak pernah dibandu oleh pemerintah pusat jadi ada beda antara dana desa dengan dana kelurahan dok? sangat-sangat beda uang kelurahan dan uang desa kalau dana desa ini kan berdasarkan undang-undang 36 desa undang-undang pemerintahan desa sedangkan kelurahan ini kan masuk pemerintahan daerah sehingga mereka ini termasuk dalam satuan kerja pemerintah SKPD pemerintah daerah kalau mereka mengusulkan dana kelurahan dia mengusulkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedangkan desa ini dikucurkan dibantu oleh pusat karena sudah ada di dalam undang-undang pemerintahan desa sehingga dari tahun ke tahun dikucurkan meningkat terus untuk membangun ekonomi di desa itu sendiri baik, ini melihat kucuran dari pemerintah pusat ke daerah-daerah termasuk juga ke Bali ini sendiri sebenarnya dari mana sih sumber dari dana desa dan kelurahan ini sendiri Pak Go? kalau dari sumbernya melihat kan dari penerimaan negara ya dari penerimaan negara dari mana lagi kalau dari sumbernya dan dilihat ini kan dibagi ke secara merata secara nasional dengan jumlah desa di Indonesia ini kurang lebih sekitar 70 ribu kemudian kelurahan ini ada sekitar 8 ribu kurang lebih 8 ribu ini melihat prinsip Pak Jokowi itu bagaimana dengan nawacitanya membangun dari desa selama ini dengan periode-periode sebelumnya kan tidak pernah terjangkau karena ada sepertinya desa-desa yang terisulir contohnya seperti di Papua lah ketika beliau itu mencakup desa itu kan sangat terbatas sekali baik dari segi transportasi, jalan maupun mencari ke sana menggunakan biaya yang sangat mahal nah inilah bagaimana dalam program nawacitanya Pak Jokowi ini sudah terwujud sudah terwujud dengan mengeluarkan dana-dana desa untuk membangun ekonomi masyarakat di pedesaan kenapa saya katakan di ekonomi pedesaan dana ini kan diputuhkan oleh masyarakat desa untuk berkembang dengan jumlah dana yang semakin tahun meningkat itu pun akan memberikan kemampuan desa itu mengelola tidak semata-mata digelontorkan dana ini juga kan dana ini harus dipertanggung jawab nah ini dia kalau berbicara tentang dana desa yang akan digelontorkan nantinya berarti ada dana desa yang bisa dipakai dan tidak boleh dipakai seperti apa sih Pak Gung? kalau dana desa ini dalam rangka menumbuhkan ekonomi di pedesaan tentunya yang pertama adalah infrastruktur yang bisa dilakukan kemudian membangun usaha desa seperti BUMDES kemudian bagaimana irigasi di pedesaan itu juga berjalan untuk pertanian kemudian juga bagaimana hubungan antar desa itu berjalan dengan baik kalau hubungannya terbatas bagaimana bisa mendistribusikan barang-barang atau kebutuhan pangan yang ada di desa seperti sayur mayur mau didistribusikan ke kota jalan itu kan terbatas nah inilah yang bisa dimanfaatkan tetapi ada yang tidak boleh digunakan yaitu untuk membeli sepeda motor atau mobil itu tidak boleh digunakan anggaran ini seperti itu kalau sudah digunakan untuk membeli motor dengan mobil di tahun sekarang ini BPK sudah terjun ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk memantau penggunaan atas laporan keuangan yang dimana sebelumnya BPKP sudah memberikan bimbingan untuk penyuluhan juga dalam membuat laporan keuangan desa namanya SISKUDES SISKUDES ini kan atas kesempatan kami di Komisi 11 Komisi 11 ini kan melihatnya angka-angka semua keputusan ini sangat berimplikasi sangat besar kepada di daerah-daerah seluruh Indonesia tugasnya dengan adanya BPKP memberikan bimbingan kepada desa-desa di seluruh Indonesia dengan pola susunan sistem keuangan laporan sistem keuangan SISKUDES itu tadi otomatis kemampuan SDM itu yang kita lihat secara seluruhan dalam membuat laporan keuangan sudah mulai meningkat dengan adanya pola yang disusun oleh BPKP untuk membuat laporan keuangan nah itu tadi ketika ini sudah berjalan selama dua tahun kesepakatan kami di Komisi 11 atas bagaimana bimbingan BPKP untuk membuat SISKUDES ini maka di tahun 2018 ini mulai dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap penggunaan anggaran-anggaran dana desa yang sudah dikecurkan mulai tahun 2015 saatnya sekarang lah BPK untuk melakukan pemeriksaan dana tersebut seberapa besar sudah digunakan untuk kemakmuran masyarakat di desa seberapa besar digunakan untuk meningkatkan ekonomi di desa apakah mereka sudah mulai kegiatan BUMDESnya kemudian sekali lagi saya katakan apakah dana-dana desa yang membangun infrastruktur apakah sudah dikelola oleh orang yang ada di desa yang punya kegiatan kemampuan untuk membangun infrastruktur di desa tersebut sepanjang ini sudah dilakukan pasti pemeriksaan akan bagus tetapi intinya dana inilah bagaimana bisa menggiatkan ekonomi desa disebut contoh membangun infrastruktur jalan lah jalan yang ada dimasuk ke dalam-dalam bukan daerah ranahnya kota atau kabupaten ini kan yang mengerjakan orang yang ada di desa tersebut tenaga kerjanya juga dari desa tersebut tidak boleh digunakan oleh tenaga kerja di luar desa tersebut nah dana inilah yang bisa digunakan oleh desa membangun ekonomi desa sehingga menimbulkan efek domino kepada masyarakat disitu sendiri pengangguran juga berkurang karena sudah dikasih pekerjaan oleh desa untuk membangun infrastrukturnya nah inilah yang ketika juga infrastruktur sudah terbangun tentunya bisa membuat badan usaha milik desa baik, ini apakah dana desa ini sendiri dipergunakan semata-mata untuk hal-hal yang ke fisik atau infrastruktur semata SK atau juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya mengingat juga Bali bukan hanya terkenal dengan pariwisatanya tetapi dunia pertaniannya juga perlu diperhatikan juga disini Mbak Gong itu tadi saya katakan dana ini juga bisa untuk pengairan itu kan masuk ke pertanian Suba, kita berbicara pengairan Suba pengairan Suba itu juga kan bisa untuk membuat agrowisata desa itu sendiri kemudian kan bisa untuk ada kesenian yang dijaga adat budaya setempat itu kan bisa punya ciri khas sendiri legong atau budaya apa kalau kita di Bali adalah mau kekawin ini kan juga harus dibangun sekarang kan sudah saya melihat sekarang ini banyak desa-desa mulai tari rejang ada kemudian kegiatan keseniannya disitu juga ada sudah mulai digerakkan kemudian kegiatan-kegiatan selain kegamaan juga istilahnya lomba ada lomba anak-anak lomba anak-anak dalam langkah menulis eksora Bali kemudian mekidung, lomba mekidung, cecepedan artinya lomba-lomba tradisional kita itu bisa digunakan baik, nah ini kalau kita berkaca keempat tahun sebelumnya ini pemerintah telah memprioritaskan dana desa ini untuk pembangunan infrastruktur ini apakah akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM juga kan? termasuk di Bali ini Pak Goh? oh iya otomatis tadi saya sudah katakan itu kan ada kegiatan peningkatan sumber daya manusia mereka utamanya dalam menjaga kan sudah ada juga contoh-contoh dilakukan untuk bimbingan sekolah-sekolah sekolah-sekolah apa bentuknya saya melihat ada di beberapa desa ini membentuk sebuah bimbel bimbel yang dilakukan tapi itu dikelola oleh bumdesnya nah ini kan peningkatan sumber daya manusia ini dikhususkan mereka yang kurang mampu untuk membayar bimbingan belajar nah mereka ditampunglah di desa untuk ikut di situ desa inilah yang bagaimana membimbing mereka biar bisa kemampuannya hampir sama dengan mereka-mereka yang belajar dengan punya kelebihan sendiri punya kemampuan ekonominya lebih ada proses untuk pengajuan dana desa ini sendiri? proses pengajuan dana desa ini tidak ada karena sebuah program dari pemerintah pusat turun ke desa dimana dari tahun ke tahun ini dikucurkan sesuai dengan undang-undang karena ini tidak diusulkan dari desa tapi diusulkan oleh pusat langsung mengalokasikan di pusat ke desa-desa tersebut besarannya kan hampir merata di seluruh Indonesia dibagi dengan jumlah desa sebesar 80 ribu lebih ini dana desa ini dikucurkan dari tahun ke tahun meningkat dan saya berharap di tahun 2000 di ke depan, periode ke depan ini semasa masih Jokowi jadi presiden bisa meningkat menjadi 2 miliar harapan saya saya juga selaku wakil masyarakat Bali dana desa ini kalau presiden Jokowi terpilih lagi itu dananya bisa 2 miliar per desa baik, Pak Agung dari puluhan kelurahan yang ada di Bali kemudian ratusan desa yang ada di Bali ini sendiri yang jadi pertanyaan tadi di awal dikatakan bahwa ada perbedaan dana desa dan dana kelurahan ini sendiri kenapa baru keluar dana kelurahan tahun 2019 ini? ini kan kita melihat dana kelurahan ini baru keluar melihat ketimbangan selama 3 tahun ini antara desa dan lurah di samping itu kemampuan dari pengalifasian pusat untuk dana-dana kelurahan ini kelihatannya kecil tetapi melihat banyaknya usulan banyak sekali kecemburuan antara desa dengan lurah dimana banyak juga lurah ini diusulkan oleh pemerintah kebupatian kota untuk menjadi desa dan jangan sampai terjadi perubahan sangat sedipikan kelurahan menjadi desa inilah dikucurkan karena juga kemampuan dari anggaran sudah bisa mencukupi di tahun 2019 nah ini di tahun 2019 lah dikucurkan karena selama ini mereka kan bergantung di SKPD jadi bedanya cukup besar sekali ini? melihat dari gimana ya bilang antara desa dan sangat sekali contohnya saya bilang kalau kita di Bali lah kita lihat contohnya kuto kuto itu kan kelurahan kuto ini kan memberikan jasa perisota yang dari pajak hotel dan restorannya itu kan besar pajak hotel dan restorannya kan sangat besar ke pemerintah Badung tetapi kucurannya mereka untuk kelurahan kan kecil karena juga dana bansos dan hibah itu kan tidak bisa dikucurkan di kelurahan itu sendiri di kelurahan itu sendiri karena kelurahan ini kan masuk dalam satuan perangkat kerja daerah sehingga ini menjadi setiap gerak lurah mau disamakan dengan gerak desa tidak bisa nah dari mana? karena anggaran D terbatas sedangkan anggaran untuk desa sangat besar apapun yang mereka gunakan di desa itu karena mereka menggunakan anggaran berdasarkan keputusan dengan pengawas atau BPD yang ada di desa sedangkan kelurahan sesuai dengan kemampuan kemampuan pemerintah kabupaten kota itu sendiri mereka kan ada penggunaan-penggunaan yang lain sehingga kecil sekali kadang-kadang kucuran ke kelurahan nah itu yang saya cintakan seperti di kelurahan di Badung lah Pak Agung Wira Jaya merupakan wakil masyarakat Bali di pusat di Komisi 11 yang kita kalau bicara tentang Komisi 11 adalah bagian keuangan perencanaan pembangunan dan perbankan berarti ada peran khusus dari DPR khususnya Komisi 11 ini untuk dana desa dan kelurahan apakah hanya sebatas sampai di BPK saja karena di daerah BPK sudah melaksanakan sekarang begini saya menceritakan sedikit tugas di Komisi 11 ya di Komisi 11 ini kan mitra kerjanya semua dari kantor ke kantor dari kantor ke kantor kami tidak langsung punya seperti contoh di Kabupaten teman-teman DPRD Kabupaten Kota tidak ada bansos tidak ada juga hibah dan ini kan kadang-kadang saya sering disebut oleh teman-teman ini tidak pernah turun ke lapangan karena Komisi 11 sedikitnya Komisi yang pengambil kebijakan lah kemudian ini saya perlu sampaikan karena selama ini tugas kami di Komisi 11 bermitra kerja dengan dari kantor ke kantor seperti Kementerian Keuangan kemudian dengan Bapak Penas BPK BPKP kemudian LPS lembaga penyamin simbanan kemudian dengan LKPP lembaga kebijakan pengambil pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP ini kan semua ruangannya di kantor-kantor ya nah tentunya kalau melihat dari pertanyaan tadi ya kami ini kalau kami tidak mengambil keputusan bisa stop anggarannya menggunakan anggaran dan lalu kemudian tadi katakan kenapa kami bisa BPKP kami bisa menunggaskan BPK apabila ada kami lihat ada kejanggalan-kejanggalan di desa kejanggalan-kejanggalan dilakukan pemeriksaan oleh BPK itu kami minta tolong dilakukan audit investigasi kami bisa mengambil langkah seperti itu pemerintah kebupatan manapun di Indonesia ini kami bisa menugaskan buat rekomendasi kepada BPK apabila ada masukan dari masyarakat atau dari dari daerah bahwa ada kejanggalan-kejanggalan terhadap penggunaan dana anggaran di pemerintah inilah kalau audit investigasi dilakukan oleh BPK ini sangat ini bisa menjadi kebingungan sebagai kepala daerah atau tenaga kerja atau pegawai-pegawai yang ada di lingkungan pemerintah kebupatan karena diinvestigasi sejauh mana penggunaannya penggunaan terhadap dana-dana sebuah jadi tetap ada kontrol dari DPR khususnya dari komisi sebelah sini terhadap penggunaan atau pengalokasian dana desa dan kelurahan ini sendiri Pak Goh ya itulah melalui melalui tadi lagi melalui BPK ketika BPK melihat ada beberapa desa yang di di kabupaten tersebut dicurigai terhadap pengalokasian dana tersebut sehingga perlu diadukan audit investigasi dan ini akan juga mempengaruhi opini terhadap pemerintah kabupaten kota termaham karena kalau desanya ada 10 yang dinilai disclaimer tidak perlu diberikan pertanggung jawaban ya otomatis opini daripada pemerintah kabupaten kota itu akan turun menjadi disclaimer juga kalau memang desanya itu sudah benar menyampaikan laporan pertanggung jawabannya walaupun opini di di pemerintahan kabupaten tersebut bagus kalau desanya tidak bagus ya akan mempengaruhi tapi kalau desa bagus kabupaten juga bagus itu akan memberikan opini yang sama jadi tidak ada ketertakutan dari para kepala desa ataupun dari lurah untuk menggunakan dana desa dan dana kelurahan ini sendiri ke depannya gak usah takut sepanjang kita menggunakan kita menggunakan kejujuran dan transparansi untuk membangun desa tersebut baik nah sebagai pengusung atau partai pengusung dari pemerintahan kali ini ada target perjuangan jika Pak Jokowi terpilih lagi ini sendiri mungkin dana desa bisa dinaikkan lagi saya sangat senang sekali kalau kembali sebagai partai pengusung dari PDI Perjuangan Jokowi terpilih lagi sangat besar kemungkinan 2 miliar per desa itu pasti tercapai saya akan merasa bangga sebagai wakil masyarakat dari Bali ini juga angan-angan saya angan-angan Pak Jokowi saya berharap juga target ini di tahun 2019 beliau terpilih tercapai 2 miliar karena 2 miliar ini kalau kita melihat dari awal 2015 sampai sekarang sekarang sudah 1,2 ya pasti akan tercapai pasti akan tercapai waduh ini target yang sangat luar biasa sekali sudah 3 kali menjadi wakil rakyat khususnya masyarakat Bali di pemerintah pusat ini sendiri apa harapan Pak Agung sendiri dengan adanya dana desa dan kelurahan ini sendiri khususnya untuk masyarakat Bali harapan saya dengan adanya nanti peningkatan sekarang aja sudah mulai mengelihat adanya bundes-bundes di desa semakin dikasih dana pengelokasi yang besar apalagi 2 miliar khususnya di luar Badung ya di luar Badung ini di luar Badung pasti mengelihat ekonomi desa nawacitanya Pak Jokowi kemudian program-program pemerintah untuk membangun desa ekonomi desa akan cepat terwujud pengangguran di Bali akan berkurang kemudian kemiskinan juga akan berkurang bisa mungkin menjadi nol dengan adanya dana 2 miliar di kemimpinan Jokowi yang akan datang di tahun 2019 2024 kita berharap bersama-sama beliau terpilih kembali sehingga dana ini dikucurkan 2 miliar sekiranya kecil dana desa naik masyarakat bisa mengawasi dana desa nantinya bisa sangat bisa melalui BPD-nya dan bisa melakukan penguasaan melalui proyek-proyek apakah sudah dibuat atau tidak program-program itu kan program-program APBD itu kan diumumkan ini programnya setiap desa kelurahan setiap desa jangan kelurahan-kelurahan lain lagi desa itu kan diumumkan di kantor desanya itu masyarakat bisa melakukan pengawasan itu sangat-sangat besar kemungkinan sangat-sangat besar masyarakat desa bisa melakukan pengawasan jadi kalau ada ketimpangan sedikit saja masyarakat juga bisa mengawasi bisa baik baik terima kasih terima kasih Pak Agung wawancara singkat ini terima kasih sekali lagi apa yang dicanangkan tentunya atau ditargetkan 2 miliar 2 miliar per desa baik terima kasih Bapak Agung Wirejaya beliau merupakan komisi 11 dari DPR RI dari fraksi PDI berjuangan saya Madis Kedana Karang terima kasih sampai jumpa Om Santi Santi Terima kasih Pak Agung masak-masak